Minasan, Pemuda Keono Alfiendes. Saat kita sedang mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri, biasanya kita disarankan untuk mulai memutuskan major dan minor kita. Mungkin dua hal ini terdengar asing di telinga kita, karena memang sistem ini jarang digunakan di peguruan tinggi di tanah air, meskipun ada beberapa peguruan tinggi yang menerapkannya, misalnya Institut Pertanian Bogor. Jadi, apa itu major dan minor? Secara singkat, major adalah spesialisasi primer kita, dan minor adalah spesialisasi sekunder kita. Misalnya, mahasiswa yang major in Architecture and minor in Design, berarti ia adalah mahasiswa asitektur yang juga mengambil kelas dari judusan desain. Contoh lain, major in Political Science and minor in Journalism, berarti sembadi ia mempelajari ilmu politik sebagai bidang utamanya, ia juga mempelajari jurnalisme sebagai bidang sekundernya. Dalam bahasa yang lebih umum, major adalah jurusan, dan sifatnya wajib. Kemudian, minor adalah bidang tambahan, dan sifatnya opsional. Sejauh ini saya belum pernah mendengar ada peguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswanya untuk mengambil minor. Seperti major, minor juga perlu dideklarasikan, biasanya dengan cara mendapat persetujuan dari dosen wali, dan mendaftarkannya ke bagian tata usaha, universitas. Dan tak jarang juga, mahasiswa yang menyelesaikan program minor mendapatkan sertifikat tambahan di samping sertifikat majernya. Jika minor sifatnya tidak wajib, dan ada mahasiswa yang mengambilnya, berarti ada keuntungan dong yang ditawarkan oleh program minor. Ya, tentu saja. Apa keuntungan mengambil program minor? Karena pelajar mempelajari sebuah bidang tambahan di samping bidang utamanya, ia memiliki pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, ia juga memiliki kelebihan saat mencari kerja. Misalnya, si pewawancara kerja akan menilai ia adalah pribadi yang pekerja keras, dan memiliki nilai tambahan dibanding pelamar lain. Kemudian, jika ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang majernya, ia masih bisa mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan minernya. Lalu, apa kekurangan mengikuti program minor? Mengambil minor berarti membutuhkan waktu dan tenaga lebih. Ini mungkin bisa membuat teman-teman kesulitan untuk mempelajari, untuk mendalami bidang major teman-teman. Dan waktu teman-teman untuk kegiatan ekstra kurikuler bisa berkurang. Dan di beberapa pekerjaan tinggi, pelajar yang mengambil minor membayar biaya kuliah yang lebih besar. Bagaimana dengan di Jepang? Apakah pekerjaan tinggi di Jepang menggunakan sistem ini? Menurut observasi saya, kebanyakan pekerjaan tinggi di Jepang tidak menggunakan sistem major dan minor. Sama seperti pekerjaan tinggi di tanah air. Hanya sebagian kecil pekerjaan tinggi di Jepang yang menerapkan sistem ini. Misalnya, Temple University Japan, Cabang Temple University Amerika Serikat di Jepang, kemudian ada Tokai University, dan Waseda University. Jadi, jika teman-teman berminat kuliah di Jepang, kemungkinan besar teman-teman tidak perlu memikirkan tentang minor. Cukup menentukan major. Dan bagaimana dengan Keio University? Keio juga tidak menggunakan sistem major dan minor. Meski begitu, bagi teman-teman yang mau mempelajari berbagai bidang sekaligus, Keio bisa jadi tempat yang tepat untuk teman-teman, karena Keio adalah sebuah lingkungan yang interdisiplin. Pelajar Keio bisa mengambil kelas di fakultas lain dengan mudah. Saya sudah membuat video tentang topik ini, silakan dipelajari. Jadi, pelajar bisa meng-customize kurikulum pribadi mereka sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka masing-masing. Jika teman-teman berminat masuk Keio, tentukan saja fakultas atau major yang teman-teman minati. Nanti gelas teman-teman akan mengikuti fakultas teman-teman. Misalnya, Bachelor of Arts BA in Human Relations, dan Bachelor of Science in Nursing, BSN. Nah, untuk area studi tambahan, teman-teman tinggal ambil di fakultas lain, tanpa perlu mendeklarasikan minor teman-teman. Misalnya, saya diterima di Keio sebagai pelajar di Faculty of Environment and Information Studies, hal itu sudah cukup. Selebihnya, saya bisa mendesain sendiri rencana studi saya. Misalnya, selama 4 tahun di Keio, saya mau belajar 50% di fakultas asal saya, Faculty of Environment and Information Studies, dan 50% sisanya, saya mau belajar di Faculty of Science and Technology. Jadi, saya akan lulus sebagai alumnus Faculty of Environment and Information Studies dengan gelar Bachelor of Arts in Environment and Information Studies, dan saya juga akan membawa bekal ilmu dari Faculty of Science and Technology untuk kehidupan saya ke depannya. Di SFC, lingkungannya bahkan lebih fleksibel lagi. Ada banyak area riset yang bisa dipelajari di satu kampus ini. Kalau mau 100% belajar ilmu komputer, bisa, walaupun teman-teman disarankan untuk mengambil kelas dari disiplin ilmu lain juga. Lalu, teman-teman juga bisa belajar misalnya 50% ilmu komputer dan 50% arsitektur. Banyak pelajar SFC yang mengambil jalan ini. Contoh lain adalah 50% desain, 25% linguistik, 25% ekonomi. Kemudian, 40% ilmu politik, 30% hubungan internasional, 30% ilmu kesehatan, begitu juga bisa. Jadi, teman-teman bebas mendesain kurikulum pribadi teman-teman di SFC. Saya juga sudah membuat video perkenalan tentang SFC, jadi silakan ditonton. Baik, itu dia video kali ini. Major apa yang ingin teman-teman ambil sebagai bidang utama? Apakah teman-teman berminat untuk mengikuti program minor? Bidang apa saja yang teman-teman minati sebagai bidang sekunder? Silakan tuliskan komentar teman-teman di bawah. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih.